Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa-siapa di bulan September ini Di Galeri Senapan Angin akan mengadakan Promo besar-besaran Dimulai itu ada promo Cici Gudang Dari Senapan Angin Monster dan juga Senapan Angin Predator Standar Ada juga class pack untuk 7 jutaan Untuk Senapan Angin Unit Fixer Dan promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Bocak FF Dan juga ada promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Predator Fulsa Dan juga ada promo Fulsa Promoter dan promo Fulsa di setiap Unit Senapan Angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan mengulas beberapa Galeri yang berkaitan dengan Senapan Angin Di atas ada review, tes Apasitik dan juga ada Rekomendasi untuk Senapan Angin Juga Saya akan merekomendasi untuk Senapan Angin Fulsiensi Di sini ada 3 Senapan Angin Fulsiensi Nanti kita akan ulas untuk berbagai Spek-spek untuk Senapan Angin ini Dan sebelum saya merekomendasi untuk Senapan Angin Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih covernya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dilanjutkan sekiannya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Ini saya doakan Semoga jika itu lanjut terus Biar kalian bisa memberi Senapan Angin Yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian yang juga penonton spek-speknya Dan juga penonton Senapan Angin yang kalian lakukan Wajibkan terus video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke teman-teman saja untuk kita bahas Untuk spek-spek Senapan Angin yang ada di belakangnya Di sini sudah ada 3 Senapan Angin yang sudah Fulsiensi Yaitu ada Senapan Angin Predator Yang ini ada juga Senapan Angin Predator Sultan Dan untuk yang terakhir itu ada Senapan Angin Predator Extreme Kita bahas dari yang Senapan Angin yang pertama Yaitu Predator yang ini Kita bahas dari bagian larasnya Untuk asnya ada di sebelah sini Ya pasti sudah dilengkapi dengan serombong juga Yang mempunyai OD 22 Untuk panjangnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm ODnya 14 cm Dan di ujungnya sana itu ada bagian penutup laras Yang sebutnya sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian sepertinya Gantinya menggunakan peredam Agar tidak berusaha dipakai peredam saja Untuk di sini Di bawah sini ada bagian tabung Untuk tabungnya ini sudah menggunakan tabung venom 500 cc Di sini tidak menggunakan tabung gasen Tapi di sini menggunakan tabung venom 500 cc Dan untuk di antara Laras dan tabung sudah dilengkapi dengan Satu cincin rasnya juga Yang ada di bagian ujungnya tabung sini Yang funginya sebagai memperkuat Atau memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada cincin larasnya Kalau tidak ada itu pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada cincin larasnya Untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini Ini namanya bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini kuper Untuk kompannya juga sudah menggunakan kompa PCP Tapi kalau kalian tidak mempunyai kompa PCP Sebenarnya kompannya dengan kompa kompresor Jadi tidak harus kompa PCP Tapi kalian sudah kompannya dengan kompa kompresor juga Dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapasitas angin Pastinya ada di manometernya Untuk manometernya ada di kebalikan Dari pengisian angin yaitu ada di sebelah sana Untuk kapasitas anginnya Nah itu hasilnya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Ini kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi Jangan sampai dienalkan Biar senapan angin kalian itu pasti tetap awal Dan tetap punya tidak mudah bocor juga Setara aja Jangan sampai dilepihkan apalagi dienalkan Intinya agar senapan angin kalian Tidak mudah rusak Dan tetap punya tidak mudah bocor juga Setara aja Jangan sampai dilepihkan apalagi dienalkan Oke kita berbiasa ke bagian chambernya Untuk chambernya ini sudah menggunakan chamber 2 Seri 7 full seansi Jadi sudah menggunakan seri 7 yang sudah full seansi Bukan semi seansi lagi Dan sudah asas ini itu ada bagian remonting Atau penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian purpasnya ada di tengahnya chamber Ada di bagian sini Untuk pengisian itu ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single Sehingga ada 2 pengisian Dan kalau kalian si isi itu sesuai dengan selera kalian Bisa kalian isi dengan maga Kalau sudah isi dengan maga Ini bisa diganti dengan single susah Karena ada 2 pengisian gitu ya Untuk bagian sampingnya Di bagian sini itu ada bagian tarikannya Tarikannya ini sudah menggunakan tarikan straightforward Bukan lagi menggunakan tarikan general Tapi di sini sudah menggunakan tarikan modern Yaitu tarikan straightforward Sehingga lebih mudah banget Bumpasnya enteng banget Saat kalian gunakan untuk berguruh gitu Untuk di bagian bawahnya sini Itu ada bagian trigger Triggernya ini sudah menggunakan trigger mag Bukan menggunakan navigasi Tapi di sini sudah menggunakan trigger mag Untuk di sini Di belakangnya chamber itu Ada bagian setelan power Yang setelan powernya itu ada di Dalamnya sini Karena ini bisa dilipat Dan kalau kalian bisa lihat Untuk setelan powernya Ada di dalamnya sini Setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk besar Dan tentunya small game itu Untuk buruan ketil Intinya kalau kalian menggunakan Stelan power itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar Dan untuknya semua game Itu yang ketil Untuk bagian popor Pepernya ini juga bisa maju-muluh Dan juga bisa dilipat ya Untuk popornya Bisa dimajuk dan mengundurkan Untuk sesuai selera kalian Karena bisa dimajuk dan mengundurkan Untuk di belakangnya popor Tepas sudah ada dandang-dandang bahu Yang terbuat dari karet luntas Sehingga lebih nyaman dan pasnya Empuk banget saat kalian gunakan Untuk bersender Dan di sini ada bagian handgunnya Atau pegangannya Gitu Oke itu tadi Untuk spek-spek Senapan angin yang predator Ini kita bahas Senapan angin yang kedua Yaitu senapan angin Predator Sultan Kita bahas Untuk bagian larasnya Untuk larasnya ini Menggunakan laras polimed Yang pasti dilengkapi Dengan serombong Yang mempunyai Odil 22 Untuk panjangnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm Odilnya 14 cm Untuk diusinya sana Nah itu ada bagian penutup laras Yang punya fungsinya sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti Menggunakan perdem Intinya Kalau kalian ganti tabung ini Gantinya menggunakan perdem Kalau tidak diganti dengan perdem Itu tidak apa-apa Hanya sebagai variasi Untuk di sini juga ada bagian tabung Tutupnya sama Menggunakan tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM Tapi di sini Menggunakan tabung Venom Untuk di antara Laras yang tabung Sudah ada satu cincin Larasnya juga Yaitu ada di bagian Ujunnya tabung sini Yang fungsinya sebagai Memperkuat Atau memperikat Antara laras yang tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan Untuk tuburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada cincin Larasnya Kalau misalnya Di sini tidak ada cincin Laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan Untuk tuburu Pastinya tidak akan Lepas sasaran Makanya di sini Dilengkapi dengan cincin Laras agar aman Dan pastinya tidak akan Goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Dan untuk bagian Pengisian angin Pengisian anginnya Sama ada di sebelah sini Pengisian angin Sudah menggunakan Mini cuplor juga Untuk pompanya Sudah menggunakan Pompa PTP Tapi kalau kalian Tidak memiliki Pompa PTP Dan juga Pompanya dengan Pompa kompresor Untuk bagian Manomet Untuk manometernya Ada di sampingnya Chamber sini Kalau yang ini Ada di samping Kalau ini ada di samping Chamber Ada di sebelah sini Ada di Sebelah Sebelahnya Pengisian angin Dan untuk kapasitas anginnya Pastinya di 3000 PSI Tapi kita Amankan di 2500-2800 PSI Kalau misalnya Anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan Kalian isi Jangan sampai Dienorkan Biar senapan angin Kalian Pastinya tetap Awet Dan untuk Tafunya Tidak mudah Bocor juga Intinya Setara aja Jangan sampai Dilebihkan Apalagi Dienorkan Setidaknya Agar awet Dan untuk Tafunya Tidak mudah Rusak juga Dan untuk Tafunya juga Tidak mudah Bocor Untuk bagian Sini Ada bagian Chamber Ini juga Sama Menggunakan Chamber Seri 7 Full Sensi Untuk Di belak Atasnya Cumber Pastinya Sudah Dengkapi Dengan Lemonting Atau Penaruh Selesikupnya Penaruh Selesikupnya Ada Di Urginya Selesikupnya Untuk Bagian Pengisian Tafu Tafu Ada Tafu Ada Tafu Pengisian Ada Maganjen Dan Juga Ada Singleshoot Hingga Kalian Yang Maganjen Bisa Diisi Dengan Maganjen Kalau Tafu Maganjen Bisa Dihanti Dengan Singleshoot Sajanya Mudah Banget Untuk Diatur Sesuai Selera Kalian karena ada dua pengisian yaitu magazine dan juga ada single suitnya gitu untuk bagian tarikan terakhirnya juga sama menggunakan tarikan set level bukan menggunakan tarikan gel tapi disini juga menggunakan tarikan modern semua yaitu tarikan set level sehingga terlebih enak sangat lepasnya mudah banget saat kalian gunakan untuk bergurung untuk dibawah sini tadi bagian triggernya ini menggunakan trigger mat bukan menggunakan trigger kasih tapi disini sudah juga menggunakan trigger mat dan udah asetrik kesini tuh ada bagian set trigger atau pengaman picu yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang jenisnya kalau misal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan jenisnya kalau kalian sederhana lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memetak pengaman picu atau safe trigger saja ini agar aman untuk senapan angin kalian tidak dipakai sembarang orang gitu untuk di bagian sini juga ada bagian hand grip atau pegangannya untuk bagian stand powernya ada di dalamnya sini untuk stand powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu lebih besar semisal kayak baby biawak dan lain sebagainya juga kalau small game itu bari yang buruan itu semisal kayak burung tupai dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian menggunakan stand power jangan sampai kebalik yang big game yang besar dan small game itu yang kecil gitu kita harus bahas ke bagian popornya popornya ini sudah menggunakan popor maju mundurnya popornya bisa dimaju dan memunturkan untuk sesuai selera kalian dan juga popornya ini bisa dilipat ya dan untuk di belakangnya popor itu pasti sudah ada stand dan bahu yang tersebut dari karet muka sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk berdanda di bahu kalian kita sudah kita bahas ke spes-spes senapan angin yang preda atau selan kita akan bahas ke senapan angin ekstrim kita bahas dari bagian larasnya juga untuk kelasnya ini menggunakan laras polimet kayak yang senapan angin yang sudah tadi menggunakan laras polimet untuk serombongnya itu mempunyai od22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 odnya 14 untuk dunia harusnya ada bagian penuntut laras yaitu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian bencana senyap gantinya menggunakan peredam intinya kalau kalian tidak suka yang bisik-bisik dipakaiin peredam saja agak senyap gitu untuk bagian tabung tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc tidak senapan angin tadi menggunakan tabung Venom semua tidak menggunakan tabung GSM dan untuk di antara larasnya tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga yang yang ada di bagian ujimnya tabung sini yaitu fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk bergurung intinya kalau disini tidak ada cincin laras pasti akan aman banget dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalau saat kalian gunakan untuk bergurung semisal kalau disini tidak ada cincin alas pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu pasti tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin alas agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu dan bagian pengisian angin atau pengisian anginnya ada di sebelahnya sini untuk pengisiannya juga sama menggunakan mini copper untuk pompa nya juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kami bisa dengan kompa kompresor ini kalau tidak memiliki pompa PCP kami bisa dengan kompa kompresor tidak harus PCP tapi bisa dibakzi dengan kompa kompresor juga untuk bagian manometer untuk manometernya ada dikebalikan dari pengisian angin yaitu ada di sebelah sini senapan untuk senapan untuk kapasitas anginnya itu pasnya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misal angin sudah mencapai 1000 itu bulu embodied T terus jangan sampai di nol kan biar senapan angin kalian pasnya tetap akan zapipnya tidak mudah bocor Cigan setara aja jangan sampai di lebih kami apalagi di nol kan karirnya agak senapan angin itu pasti tetap awet danān griefu tidak mudahada buat juga season apart anginnya tidak mudah rusak juga tetap aja jangan sampai di lebih kami apalagi di nol kan gitu untuk untuk bagian cember cembernya juga sama menggunakan cember dula seri tujuh full CNC untuk bagian afternya cember ada bagian limonting atau penaltroscope nya untuk bagian tinggi sampul ada dengan cember yaitu ada magazin dan juga ada silingrasutnya bisa diisi dengan magazin dan juga bisa diisi dengan silingrasut kalau kalian suka yang magazin bisa diisi dengan magazin kalau kalian kalau kalian suka yang magazin bisa diganti dengan silingrasut saja karena ada dua penaltroscope nya dan kalau kalian itu sesuai dengan selera kalian gitu untuk di bagian sini di bagian camember itu ada bagian tarikan tarikannya juga sama menggunakan tarikan stripper bukan menggunakan tarikan gel disini sudah menggunakan tarikan modern yaitu tarikan stripper bukan menggunakan tarikan gender sehingga celup di enak dengan jelas yang mudah saat kalian gunakan untuk berburu gitu untuk bagian bawah ada bagian reggae triggernya ini menggunakan trigger termenai gantung aset stripper pasti sudah dilengkapi dengan size stripper atau pengaman picu yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang intinya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amalkan saja dengan menggunakan pengaman picu atau safe strippernya saja agar aman pasti tidak dipakai untuk sembarang orang gitu untuk di bagian belakangnya itu ada bagian tarikannya itu ada di dalamnya sini karena ini bisa dilipat dan kalau kalian bisa kalian lihat untuk tamponnya ada di dalamnya sini untuk tamponnya itu bisa kalian dipakai ke kiri untuk semua game dan juga ke kanan bikin atau yang bikin itu untuk gunsa dan semua game itu untuk bulan kecil intinya kalau kalian menggunakan setelan power jangan sampai kebalik yang bikin yang bisa diuntui semua game itu yang kecil gitu untuk bagian popor yang sedih sama menggunakan popor bermaju mundurnya pokoknya bisa dimaju dan mundurkan untuk sesuai selera kalian dan di belakangnya perempuan itu ada senderan bau yang tergibat dari karet muntah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk sender di bau kalian karena pembuatannya itu dari karet muntah sehingga lebih nyaman banget untuk sender di bau kalian sih ya oke selesai sudah kita bahas stripper 3 senapan angin ini sekarang kita akan bahas untuk harga-harga senapan angin ini untuk harga senapan angin yang Predator Injani itu harga Rp 4.600.000 aja itu sudah termasuk harga promo dan refi market di seluruh Indonesia kecuali tiga wilayah dan di antara wilayahnya itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT dan untuk kalian kalau membeli senapan angin Predator Injani ini kalian sudah mendapatkan tujuh bonus lengkapan yaitu ada tas, tali sandang, gantungan puluh-puluh, tes, magazine, pedam dan juga ada STKS nya dan juga ada tambahan bonus yaitu ada tele nya intinya ada delapan bonus kelengkapannya banyak banget untuk kelengkapannya untuk senapan angin yang kedua yaitu senapan angin Predator, Predator Sultan harganya itu hanya Rp 5.000.000 saja dan itu sudah termasuk harga promo dan refi market di seluruh Indonesia kecuali Papua, Maluku dan juga ada NTT dan juga kalau kalian membeli senapan angin Predator Sultan ini kalian sudah mendapatkan tujuh bonus kelengkapannya yaitu tas, tali sandang, gantungan puluh-puluh, tes, magazine, pedam dan juga ada STKS nya tapi tidak ada gratis ternya kalau yang harus tadi ada gratis ternya kalau yang ini tidak ada gratis ternya hanya ada tujuh bonus kelengkapan untuk yang terakhir itu ada senapan angin Predator, ekstrim untuk harganya itu hanya Rp 4.500.000 saja itu termasuk harga promo dan free market di seluruh Indonesia kecuali dari Papua, Maluku dan juga ada NTT dan juga ada tujuh bonus kelengkapan yaitu tas, tali sandang, gantungan puluh-puluh, tes, magazine, pedam dan juga ada STKS nya tapi tidak ada ternya hanya ada tujuh bonus kelengkapan kayak yang senapan angin yang suruh ini kalau yang yang harus tadi ada gratis ternya intinya berusaha terbanyak banget cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan senapan angin dan juga tidak kehabisan untuk harga free on care nya dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin kalian itu wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak di bawah ini hubungi nomor admin saja untuk cara pembayarannya itu ada dua cara ada cara COD dan juga ada cara transfer atau bayar di tempat atau cara COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk anda jadi keseriusan anda untuk anda transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi akan sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kreditnya saya bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya Daya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh